Itu langsung diuyup dari mangkuk-mangkuknya. Mas, segar, enak. Endol kak? Endol. Coba ini ya guys. Top buntut namanya. Rasa kaldu dari kuahnya bikin anwar dan barang gak bisa berhenti nyeruput nih Besti. Kuahnya tuh segar banget, gurih. Gurihnya tuh dari seperti anwar bilang, dari kaldu-kaldu dagingnya itu lah bismillahirrahmanirrahim. Untuk isiannya bisa dilihat. Ada berbagai macam tulang-tulangan. Ada wortel dan juga kol ya. Sama daun bawang yang sudah diirik. Lihat nih, ini buntut nih. Ini buntut ya. Ini enaknya langsung kita proloin. Sob buntutnya udah endol. Aduh-aduh, siapa sih yang bisa nolak? Sob buntut itu enaknya dagingnya selalu ada lemak-lemaknya sedikit sama urat-uratnya tuh. Jadi juicy gitu loh. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Sob buntut Jut Mutia ini bisa menghabiskan sampai 70 kg daging. Dan bisa sampai menjual ratusan porsi per hari. Menter. Sudah aku sambalin. Rasanya makin up and down. Makin keluar ya guys. Aku juga sambalin dulu biar ada rasa-rasa pedasnya. Lihat Besti, Anwar dan Bara sampai gak berhenti gerogotin buntutnya saking enaknya. Tuh, dagingnya juga banyak nih. Dagingnya dikasihnya no plate-plate ya Besti. Dia punya tomat, rasa asam-asam sedikit ya. Tomat yang fast. Jadi bener-bener kayak sopnya itu seperti sop masak rumahan ya. Wortel, kol, jaun bawang, tomat. Sama iga-iga dan juga perbuntutan. Ayo makan lagi. Sula lah. Untuk buntut bakarnya, sebelum dibakar, kita mandikan dulu dengan bumbunya yang manis dan gurih sampai merata. Kalau udah, baru deh kita bakar sampai matang dengan sempurna. Sesekali daging buntutnya diolesin lagi dengan bumbunya ya Besti, biar rasanya makin meresam. Uy, uy, uy. Ini sih dari harumnya aja udah juara. Sekarang kita ada iga bakarnya nih. Ada iga bakar. Buntut bakar tuh. Buntut bakar ya. Jadi buntut bakar, nanti kuahnya dari sini. Coba dulu. Coba dulu dagingnya ya. Hmm, mandol. Rasanya. Dia punya rasa manis karena kecas. Ada beberapa olesan bumbu-bumbu lainnya juga ya. Ya, yang bikin gurih. Cukup empuk. Tapi kalau ditambah merebusnya lagi, nice, minty-minty banget. Makin enak. Udah rasu jerok ya Besti. Buat yang bosen sama buntut yang dikuahin, buntut bakar ini bisa jadi alternatif kulineran kalian Besti. Bumbunya itu simpel ya. Dia ngebakaran, kecap. Dia kasih bawang goreng. Udah Besti. Udah gitu aja. Karena dia mau ngambil. Nilai utamanya juga dari sini. Wah, makanya harus dikuahin.